Korsleting listrik di ruang tunggu penumpang pesawat Gate D1 dan kantor Jakarta Air Service di Terminal 2 Bandar Soekarno-Hatta, Tangeran terjadi kamis sore. Empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran juga lakukan penyedotan asap. Diduga korsleting berasal dari pelafon ruang tunggu penumpang. Tidak ada korban dan kejadian ini tidak mengganggu jadwal penerbangan.